Pengguna jasa pelabuhan penyeberangan Jawa-Bali di Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur menurun drastis. Penurunan terjadi setelah diberlakukannya keharusan membawa surat keterangan bebas COVID-19 bagi para penumpang. Banyak pengguna jasa yang hendak menyeberang ke Pulau Bali melalui pelabuhan Ketapang Banyuwangi, terpaksa putar balik kendaraannya. Hal ini terjadi karena mereka tidak membawa surat keterangan bebas COVID-19 dari rumah sakit. Sebagian para pengguna jasa merupakan perantau dari berbagai kota di Jawa Timur yang hendak kembali lagi ke Bali untuk bekerja pasca lebaran. Kewajiban membawa surat bebas COVID-19 didasarkan pada Surat Edaran Gubernur Bali tentang penerapan pembatasan perjalanan orang yang masuk dan keluar Bali. Pemberlakuan aturan tersebut membuat jumlah penumpang menurun drastis pada arus balik lebaran tahun ini, yakni menurun 96 persen dibandingkan tahun lalu. Sampai saat ini terlihat sepi ya, terlihat sepi yang kelihatan hanya kena kena logistik, sementara untuk penumpang, kena logistik maupun kena pribadi dan bis ini masih belum terlihat. Dibanding tahun lalu menurun berapa persen kereka-kereka? Secara total di luar dari kena logistik berkisar 92-94 persen. Selain membawa surat keterangan bebas COVID-19, para pengguna jasa juga wajib membawa surat sehat, surat tujuan kerja, dan pengantar dari desa atau tempat tinggalnya.